Ada kopi? Ada... Mana cananya? Salah, 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 salah Oke teman-teman, balik lagi bareng gue Kabo Saiboy di Grebek Rumah Hewan Kali ini, di Grebek Rumah Hewan Kali ini, gue bersama abang gue, bang... Siapa bang? Iya, bang. Bang Roland, bang Roland Kambunan ya Sama-sama orang Batak kita Jadi, dalam video kali ini, gue mau ngebahas peliharaannya bang Roland Yaitu si Asolot Siapa namanya bang? D.P. dan Logan D.P. dan Logan Ini kan ada dua nih, lepistiknya namanya? D.P. D.P. si Logan namanya? Eh, si Logan Si Golden Namanya Logan Nah, jadi teman-teman Sebelum kalian tahu kami di sini mau ngomongin apa Gue pengen ngajak kalian buat lihat nih Aksolotnya, si bang Roland Jadi Aksolotnya itu Gue seneng banget sih ngeliat si Aksolot-Aksolot ini Karena Beda sama Aksolot yang ada di dalam kos-kosan gue ya kan Jadi di sini Aksolotnya itu Besar-besar banget, sehat Apa namanya? Giel Gielnya itu rimbun banget Jadi, ya kelihatan inilah Kelihatan gemuk, sehat Nah, bang Gue pengen tahu bang Yang buat lo suka sama Aksolot ini apa nih bang? Pertama karena Di awal Apa ya? Karena gue suka beberapa film Termasuk animasi Dulu gue sempat nonton film Naruto Itu adalah Naksanin ya Jadi Naksanin itu Nah, gue gak ngerti ini Legenesanin itu sih ini loh Orochimaru, Tsunade, dan Ya bang Penonton gue Penonton gue Penonton saya nonton hewan nih bang Memang Penang-penang Iya, intinya Legenesanin itu Dibentuk oleh satu orang yang namanya Hanzo Hanzo itu Julukannya Hanzo the Salamander Dari situ gue penasaran nih Kenapa sih Kenapa sih Si Hanzo ini jadi kuat gitu Karena dia menaiki Salah satu hewan yang Menurut gue asing gitu Apa sih Salamander ini Nggak gue cari-cari tahu tuh Salamander Sampai akhirnya gue sadar Salamander ini ternyata punya Apa namanya Regenerasi yang Paling tinggi lah Sedunia ini Makin suka lagi Ketika gue nonton Deadpool Ketika Deadpool di menulis Ketika Deadpool di menulis Ketika Deadpool di menulis Aku mencari diri Selanjutnya Jadi gini teman-teman Gue pengen tanya lagi nih bang Berapa lama lo pelihara ini Dua bulan ada gak sih Ada ya dua bulan ya Jadi sekitar satu sampai dua bulan ya Hampir dua bulan Hampir dua bulan nih teman-teman Bayangin Teman-teman bayangin Baru pertama kali bang ya Baru pertama kali Orang Pelihara aksolot Dua bulan Bisa aksolotnya itu Sesehatin ini Gue pengen tahu bang Dua bulan ini Ada kendala gak bang Misalnya Kesehatan dia Atau segala macem Sejauh ini Belum ada Cuman Awal gue ngambil dari lo Memang Gilnya gak sesunggur ini Dan memang kurus Nah itu Itu lo mau sombong Itu lo mau sombong Lo bisa buat dia gemuk Gilnya bagus ya kan Nah ini teman-teman Jadi yang pengen gue kulik Di dalam video ini Sebenarnya adalah Ketika kita Memutuskan memelihara Seseorang Seekor hewan Atau bertanggung jawab Atas Makhluk hidup Jadi kita harus Bener-bener prepare Jangan Jangan asal-asal gitu ya bang Nah Ini bang Yang lu Pertama kali Ini tadi kan lu Diceritan ya Lu suka aksolot ini Kenapa Segala macem Yang pertama kali Lu Cari tahu apa nih Tentang si aksolot Yang lu persiapin Yang lu persiapin Yang lu persiapin Yang lu persiapin itu Dari lihat beberapa Video di Youtube Dan di Google Gue sempat pesimis Karena Tahu sumbunya Sumbunya harus Di bawah 25 Ya 26-25 ya 25 dan itu Idealnya itu 18-20 Itu dia Bener-bener sehat tuh 18-20 rocet celcius Sehat banget Terus Disitu Gue gak usah tertantang nih Di sisi Lelaki yang suka Tantangan Di sisi gue Lagi keterbatasan ekonomi Gimana caranya Gue bisa Pelihara nih ikan Gue Bukan ikan Oh iya maaf Kecebong Kecebong gak sih Ampibi 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 ya Salamander ya Julukannya kan Ikan naga Ikan naga Dragon fish Jadi Jadi Gue yang gue prepare itu Sempet Gue Ini sedikit cerita ya Gue pengen Gue pengen jual CDI Eh Echu Echu motor gue Supaya beli Ciller Echu itu Echu itu Kalau Echu itu Kalau di motor Ini loh Bukan motor Jadi abang ini Abang ini Hobinya motor juga ya Kalau motor Carbu itu kan Pake Echu Limiternya itu loh Nah Gue ngerti Gue ngerti Anji Gue ngerti Anji Kalau motor Inject Echu Menjemput Gue jual Karena PRT Jadi Echu itu Pat tambahan Untuk membuat Motor lebih Bagus Selama Mesin Nah Limitnya Makin Jauh Nah Itu Sempet Niat Gue untuk Buat Gue jual Supaya Gue ganti Buat Pengen Pengen Beli Sebut Merek Boleh Gak Boleh Sebut Yang penting Menjatuhkan Nanti Enggak Gue malah Pengen Beli Gue malah Pengen Beli Merek Zebo Ini Cuman Harganya Cukup Lumayan Jadi Gue Mikin Mikir Gue Beli Layang Custom Yang Tiga Gipas Upuran 8x8 Ternyata Enggak Terlalu Signifikan Paling Cuma Satu Derajat Dua Derajat Sementara Kemarin Gue Start Beli Ini Pas Kita Musim Panas Terus Gue Coba Buat Nihati Diri Untuk Beli Maksudnya Gue Buat Sendiri Custom Sendiri Gue Beli Gipas Sendiri Gue Beli Kabel Kabel Sendiri Sama Adapter Nomornya Yang Pas Gue Pake Memang 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 Beda Sama Yang Gua Beli Jadi Di Online Shop Ternyata 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 Sektifikan Juga Karena Pas Panas Gitu Cuma Turun Dua Sampai Tiga Derajat Gitu Agak Bete Sempet Sial Gue Ngomong Sama Cewek Gimana Caranya Gitu Punya Cewek Harus Jangan Ngaku Bang Saya Tau Ada Minta Gitu Ya Gitu Soalnya Ada orang ya Disini Di belakang kamera Ya Jadi Untuk Mengakalinya Gue Sempet Sebut Merak Lagi Boleh Gitu Jadi Gue Sempet Ngelet Beberapa Youtuber Dan Youtuber Karena Gue Berasa Inggris Intermediate Maksudnya Listening Gue Kurang Bagus Jadi Gue Pilih Youtuber Yang Pake Bas Indonesia Disitu Langsung Kalo Gue Keyword Aksolot Aksolot Doang Aksolot Gue Enter Langsung Keluar Itu Kedua Atau Kediga Itu Cikver Aksolot Ver Nah Cikver Ini Beberapa Kali Ngajarin Gue Dari Video Videonya Cikver Kalau Nonton Cikver Jadi Terima Kasih Banyak Buat Cikver Karena Lo Contact Dia Besok Besok Lupa Yang Tanya 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 Orang Ini Makasih Banyak Karena Cici Udah Ngasih Tau Sedikit Sebenarnya Yang Kemarin Gue Tanya Itu Yang Gue DM Cuman Cik Lu Pakai Apa Namanya Apa Namanya Chiller Lo Karena Ruangan Ruangan Karena Bicu Gemas Kos 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 Jadi Apa Namanya Dia Maka Maka AC Itu Jadi Gak Terlalu Pakai Gitu Dan Dia Ngasih Tau Gue Kalau Pakai Kipas Itu Emang Kurang Signifikan Kurang Worth It Cuman Ngurangin Air Sementara Di Video Sebelumnya Yang Pernah Yang Gue Pelajarin Ada Tiga Video Kayaknya Tiga Video Untuk Build Tank Untuk Si Axolot Lalu Pemeliharaannya Makanannya Segala Macem Gue Banyak Mempelajarin Si Verna Lalu Setelah Go DM Si Verna Ngomong Itu Kurang Worth Dibilang Kayak Gitu Kalau Si Kipas Ini Kurang Worth It Nah Dikasih Tau Sama Dia Kalau Emang Punya Waktu Yang Lebih Pakai Aja Ngakal Nih Kalau Terlihat Oh Makanya Ada Ini Ya Ini Ini Teman Teman Aqua Sebenarnya Gak Bekas Bukan Aqua Bang Ini Botol Air Mineral Bang Gangan Dicebut Merk Marah Nanti Yang punya Botol Air Mineral Sebenarnya Apa Si Channel Youtube Gimana Nih Terus Si Botol Mineral Ini Gue Gue Dinginin Di Freezer Di Chiller Chiller Kulkas Dan Gue Masukin Kesini Dan Itu Berkala Jadi Mungkin Satu Sampai Dua Jam Baru Gue Ganti Lagi Untuk Mempertahankan Suhunya Di Bawah 25 Karena Gue Pake Ini Biasanya Karena Suhu Ruangan Itu 26 Sampai 27 26 Paling Parah 26 Itu Paling Parah Dia Kalau Gue Pake Botol Ini Bisa Kurang Sampai 21 Sekian Oh 21 Sekian Itu Sampai Cukup Berembun Disini Cukup Berembun Dinding Ini 22 Gara 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 Mungkin Kena Suhu Juga Lagi Tinggi Tingginya Jadi Itu Berkala Dua Jam Sekali Gue Ganti Karena Gue Ganti 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 Jadi Intinya Supaya Ini Bisa Ganti Terus Nah Kalau Misalnya Ini Ganti Gue Ngidupin Kipas Nih Gitu Pas Gue Tidur Gue Ngidupin Kipas Mantap Mantap Suhanya 24 Ganti 25 Aman 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 Karena Harapan Gue Kalau Misalnya Di 24 Itu Memang Gile Kurang Sehat Dan Itu Gue Perhati Banget Gue Teliti Gitu Loh Kalo Bagi Kipas Doang Gimana Si Beda 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 Gimana Suhu Bukan Gile 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 Itu Kalo Gue Ngeliat Dari Videonya Cik Feat Dan Video Video Lain Itu Semakin Rimbun Semakin Merah Muda Semakin Sehat Semakin Pink Semakin Sehat Oke Tadi Tentang Suhu Bang Yang Pertama Kali Lihat Tentang Suhu Setelah Itu Apa Nih Sebenernya Gila Langsung Gue Tembak Sebenernya Kualitas Ekosistem Seperti Apa Yang Dibutuhkan Axolot Sampai Bisa Gue Klaim Axolot Lo Disini Si Si Dipi Sama Si Logan Ini Sehat Beda Sama Yang Ada Di Tempat Gue Tentang Gue Jawab Belak Belakan Lo Tersinggung Gak Tentang 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 Jangan Tapi Jangan Lo Bandingin Sama Punya Gue Jadi Fokus Bahasa Ini Sini 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 Intinya Karena Gue Gak Boleh Ngebandingin Sama Yang Di Video Dia Maksudnya Yang Di Teng Dia Teng Reseller Udah So Out Sebenarnya Yang Pengen Gue Pertahanan Itu Kembali Lagi Ke Beberapa Video Atau Treatment Treatment Atau Yang Bisa Gue Anggap Sensei Kayak Si Cipar Itu Kebersihan 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 Terus Gue Ngasih Filter Sampai Dua Filter Hang On Satu Filter Vio Foam Satu Jadi Itu Gue Buat Seberang Seberangan Satu Disini Satu Disini Jadi Karena Katanya Si Cipar Itu Gak Boleh Deketan Karena Mempengaruhi Arus Gipar Sebut Terus Namanya So Positif Teman Teman Abis Nonton Ini Kalau Memang Pengen Tau Bahasa Tentang Axolot Bisa Mampir Ke Channel Youtube Jipar Sekalian Komen Di Bawah Tau Civer Dari Channel Kabus Hibu Sompi Terus Itu Pertama Kenapa Filter Supaya Kebersihannya Karena Si Civer Sendiri Mensarankan Untuk Seminggu Itu Dua Kali Ganti Air Ganti Air Tiga Perempat Terus Tiga Perempat Bahkan Tiga Kali Seminggu Kalau Doi Bila Tiga Seminggu Karena Gue Agak Males Nih Ya Gue Paling Mentok Paling Rajin Seminggu Dua Kali Kalo Lagi Males Males Seminggu Sekali Sampai E Numpuk Disini Nah Si Civer Memang Yuruh Gue Buat Nyediain Apa Sih Kayak Pipet Gitu Untuk Nyedot Eek Nya Oh Iyai Iyai Magar Jangan Ditiru Ya Itu Cukup Magar Buat Miru Itu Jadi Agok Gok Nyesatunya Dengan Substrate Gue Yang Gupake Itu Batu Batuan Jadi Eek Keliatan Substrate Masuk Kelak Batu Batu Ini Jadi Istilahnya Nggak Contact Langsung Sama Si Axolot Pelihara ini Supaya Apa Ngasih Makan Mata Gue Pemandangan Gitu Pelihara batu Gitu Gembel Maksud Gue Gue Bisa Nikmatin Si Gapi Bersih Kita Melihara Gapi Juga Dari Gue Juga Jadi Intinya Kan Kalau Tank Bersih Gue Bisa Ngeliat Axolot Gue Juga Dengan Baik Kalau Airnya Butek Nggak Bisa Nikmatin Gitu Loh Ya Bener Seminggu Sekalilah Baru Gue Kurah Semua Itu Kalau Nggak Males Nggak Harus Karena Kalau Gue Perhatiin Misalnya Keliatannya Persis Nih Kalau Senter Pake Flashlight Gitu Dihap Gue Ternyata Disini Bener Partikel Kotor 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 Kaya Gitu Terus Terus Sama Biop Amara Terus Ini Seminggu Bisa Tiga Kali Kuras Maksudnya Tidak Tidak Oke Itu Tadi Untuk Untuk Ekosistemnya Berarti Yang terpenting Adalah Bersih Suhu Dan Bersih Suhunya Harus Di bawah Tadi Berapa 25 Ya 25 Dan Bersih Karena Memang Kalau Masalah Kebersihan Ya Teman Teman Dari Pengalaman Gue Jadi Kalau Bang Roland Tadi Itu Dia Pelihara Aksolot Dua Bulan Kalau Gue Dua Bulan Lebih Senior Dari Dia Tapi Dia Lebih Jago Peliharannya Karena Gue Kolek Dol Kalau Dia Kolektor Kalau Gue Kolek Dol Koleksi Nek Payu Didol Jadi Memang Beberapa Aksolot Gue Itu Ada Yang Sampai Apa Namanya Gila Nyusut Enggak Nyusut Bang Apa Kulitnya Itu Kayak Ada Lendir Berlebih Gitu Nah Gue Kira Itu Gara Filter Terlalu Besar Arus Nya Kan Ada Juga Ternyata Gue Contek Juga Ciper Juga Larinya Ke Ciper Juga Makanya Dimarah Sama Ciper Itu Memang Ungkapan Gimana Karena Memang Dia Pecinta Jadi Ungkapan Lu Kalo Mau Pelihara Lu Harus Jawab Kayak Gitu Bagus Ya Bagus Gak Boleh Baper Gak Gak Baper Jadi Lu Ngomong Kayak Gitu Jadi Seolah Lu Gue Pernah Cerita Kalo Gue Baper Sama Dia Kan Lu Pernah Baper Memang Tapi Lu Sadar Itu Baik Jadi Membangun Jadi Dia Itu Efek Kalo Kalo Dia Kotor Jadi Males Makan Kurus Segala Macem Jadi Kebersihan Harus Menjaga Jadi Yang Lu Persiapin Adalah Memang Suhu Dan Kebersihan Kalo Kebersihan Gue Bilang Itu Selama Lu Perawatan Jadi Lu Ini Bang Sebelum Beli Aksolot Berarti Lu Udah Beli Semua Peralatannya Gue Prepare Semua Dulu Semuanya Jadi Alat Udah Alat Ini Nih Yang Bacarnya Bang Roland Asisten Jadi Apa Namanya Jadi Belipet Gini Gue Ngomong Jadi Sebelum Aksolot Lu Ada Di Dalam Kos Kosan Lu Lu Udah Beli Semua Nah Itu Teman Teman Jadi Kenapa Si Gue Niat Banget Bukan Niat Banget Ya Kenapa Si Gue Beberapa Kali Ngajak Bang Roland Untuk Buat Video Ini Sebenernya Sebelum Video Yang Ini Teman Teman Yang Gue Buat Yang Ini Gue Udah Pengen Buat Video Sama Bang Roland Karena Memang Gue Lihat Aksolot Dia Sehat Banget Cuman Dia Belum Ada Waktu Dan Gue Pengen Buat Video Cepet Cepet Ngasih Tau Sama Yang Calon Calon Pembeli Dan Bang Roland Berada Waktu Sekarang Jadi Harusnya Kita Bener Prepare Dulu Dari Tadi Tank Untuk Ukuran Tank Nah Ini Sebenernya Sedikit Cerita Kalau Untuk Ukuran Punya Gue Ini 60 Kali 30 30 Panjang Tinggi Lebarnya Itu 25 Itu Untuk 2 Aksolot Kurang 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 Efektif Sebenernya Ini Cukup Buat Satu Si Aksolot Doang Apalagi Ini Size 20 Sini Kalau Itu Baginda Gerah Sempit Banget Karena Disini Gue Harus Nambah Beberapa Fasilitas Contoh Tempat Makan Sama Hiding Hiding Cave Nah Ini Salah Satu Yang Harus Wajib Wajib Banget Hiding Cave Ini Fungsinya Untuk Dia Ruang Prakesi Ya Ini Buat Ex Gue Gampil Oh Gatil Kira Yang Minum Minum Terus Dua Kali Lu Bilang Bisa Kena Dollar Kuning Ini Video Gua Terus Terus Karena Banyak Hiding Cavenya Ini Gue Sempet Berpikir Lagi Karena Nenambah Lagi Nenambah Lagi Satu Yang Golden Ini Dari Lu Juga Lagi Dari Lu Gue Harus Upgrade Upgrade Tank Sebenarnya Karena Gue Masih Belum Ada Duit Tunggu Mereka jadi kayaknya temen-temen temen-temen gitu ya kalau gue temen-temen 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 ya jadi tingginya itu enggak perlu tinggi-tinggi banget ini kok kayaknya enggak kalau tanknya memang sampai 30 nih tapi airnya enggak nyampe 30 kadang kubah segini doang karena si saat ini enggak perlu tinggi yang penting lebar Oh yang penting lebar ya karena dia dia konsisten yang ambil udara di luar gitu karena dia kayak ini ya kayaknya dia punya paru-paru ya punya dari yang kepadanya sih masih punya paru-paru berarti untuk untuk tinggi-tinggi air itu enggak terlalu tinggi ini sebenarnya ini udah cukup 15-15-20 cm itu cukup dan kenapa aku kasih tempat makan nih sampai gua ribut sama cewek gua botulin juga tiga kali saya buat tiga kali ya gua ribut buat beli ini karena gua berpikir kalau enggak pakai apa namanya waterdisk ya waterdisk itu cacingnya itu ntar makanannya itu bakal kemana-mana karena makanan hidup tuh gua nggak mau kasih makanan mati kayak punya lu lu kan kasih makannya makanan mati tuh cacing beku ya kan enggak itu kan enggak sehat menurut gue enggak sehat kan yang bagus itu ini cacing tanah gua belinya kiloan gua punya kan tanah juga jadi enggak cacat berantem di sombong banget nih orangnya tapi sabar-sabar Bang ini 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 hewan hidup di air enggak butuh waterdisk banget waterdisk itu enggak butuh Bang ini ini apa namanya ya tempat makan ini apa ya di sini sebenarnya gue beli di toko reptil oh iya ya di toko reptil jadi fungsinya itu ketika gue ngasih makanan gua bisa tahu nih makanan ini bener-bener dihabisin kah atau enggak gitu ketika dia sudah mati gua ambil gua enggak mau gua enggak mau enggak ngasih makan akselot gua dengan makanan enggak fresh kalau misalnya gue jepit pakai pingset gua dia udah mati enggak ada pergerakan gua ambil ganti baru harus presenya berarti ngasihnya berlebihan gitu bukan yang baru gitu gua ngobrol sama lo ini kayaknya lu sombong terus dari tadi ya dan gua sekarang masih ini teman-teman gua jujur aja sama temen-temen gua masih berpikir untuk ngambil akselot lagi dan jurnal lagi tapi prepare ya tapi prepare ya jadi pelajaran lah jadi pelajaran gue sebenarnya agak-agak sedikit ini ya sama makanya gua pengen makanya itu teman-teman gua semangat banget buat video sembang roland ada ada satu ada satu sebenarnya gimana ya tarikan iya bukan-bukan bang dorongan bukan ada satu ada satu hal yang bener-bener harus kita kasih tahu lah pengalaman karena memang kita tahu sendiri kan YouTube YouTube gua itu kan isinya memang ya tentang ilmu-ilmu gimana gitu ya Baca jadi sesuatu itu harus-harus ini bener jangan-jangan kayak yang gua lakuin lah gua merasa bersalah lah istilahnya gitu gua nggak ada gua ada nggak 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 ada persiapan yang penting gua beli terus gua kasih cuman gua kasih kipas itu parah-parah-parah itu sampai aduh sorry 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 pencerita akselot nah itu tadi itu ya teman-teman seputar jadi suhunya harus dibuat 25 dia nggak butuh ketinggian yang begitu tinggi yang penting dia lebar kalau untuk ukuran satu akselot itu berapa bang ya jadi gue banyak tanya sama diri ya ya padahal gue yang jual sama dia ya jadi tanknya ya segini udah cukup buat satu akselot karena gua udah nambah satu lagi gua harus ada PR buat 60 60 30 25 lebarnya 30 ya berarti 60 kali 25 untuk satu akselot ya teman-teman terus itu jadi gua harus upgrade lagi karena gua nambah satu kalau percana juga mau nambah satu lagi nih melanoid kalau nggak tiba sombong sombong ya apa ya semakin nanti gua cariin barangnya 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 dicariin resellernya kebersihan air suhu enggak perlu tinggi-tinggi yang penting lebar kebersihan air yang wajib kandungan oksigen Bang itu itu nggak penting karena semua karena yang gua tahu semakin rendah suhu udara eh suhu udara suhu air itu semakin tinggi lebih kandung oksigen oksigennya dan apalagi gua pakai apa namanya biofoam jadikan udaranya gampang Oke jadi enggak yang penting berarti tadi intinya disuai terus Hai makan Bang pakan 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 ya jadi makanan itu enggak aneh-aneh ya cacing tanah sejauh itu cacing tanah juga dari beberapa video yang enggak perlu sebut lagi namanya kan civer jadi dibilang cacing tanah itu kandungan nutrisinya jauh lebih tinggi ketimbang cacing sutera apalagi cacing beku itu jadi gue pilih itu dan memang gua ngasih makannya apa ya manjain lah cukup manjain jadi gua swap-swapin karena yang perlu teman-teman kos apa sih ngomong-kabung saya siombing kalau kebuni wakosan itu tempat jualan temen-temen temen-temen wakosan temen-temen itu apa cacing masalah cacing masalah cacing ya maksudnya Hai cacing banget sih gue ngeblank maksudnya ha 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 itu suaranya pacarnya Pak ya gitu akhir-akhir intinya kalau doi nih ngasih makan kagak dipotong agak di apa dimasukin aja terus aja ceritanya terjelekan gitu kalau gua beda gua potong-potong sesuai dengan luci ya gua swap-in itu gua swap-in bahkan gua pernah ngeliat juga youtuber luar ngasih makan cacing itu memang dipotong-potong dipotong-potong lalu di baru disuapin gitu kenapa begitu karena yang perlu temen-temen kamu sadari Axolot ini hewan bego bego-bego dia kenapa gua bilang bego dia tuh agak lola jadi lola itu pending otaknya itu pending pertama kalau gua kalau gua lihat kayaknya mata dia memang buram jadi dia tuh mengandalkan apa namanya sensor bau dan gerak gitu jadi gua harus swap-swapin dia pakai pingset nah ketika misalnya 23 kalinya dari si jadi beberapa video juga yang gua lihat itu sistem ngasih makan itu 2-minutes rules kalau enggak 5-minutes rules jadi artinya itu 2-minutes rules itu R-U-L-S aturan-aturan ya jadi 5-minutes rules dalam waktu 5 menit gua kasih makan ikan nih kalau dia enggak mau lagi udah atau masih dalam waktu 5 menit masih mau lagi enggak perlu tambah lagi gitu jadi cukup waktu 5 menit itu dia udah 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 cukup apa belum gitu loh tapi karena gua sering males sabar 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 gua jangan nyambung gimana gini-gini misalnya 5-minutes rules 5-minutes rules 5-minutes rules 5-minutes peraturan 5-minutes ya peraturan 5-minutes ya dalam waktu 5-minutes beraturan 5-minutes ya kalau dia masih mau makan terus berarti gua udah cukup sampai 5-minutes sampai 5-minutes aja ya boleh lagi tambah nggak usah ditambah gitu jadi tapi ketika aturan 5-minutes ya ketika 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 di tiga menit dia udah stop makan ya udah udah nggak perlu lagi batasnya berarti cuman sampai lima menit aja ah itu teman-teman udah karena makin kesini nggak perlu tiru gua makin males makin mager nah gitu jadi kalau misalnya gua udah mager gitu gua swapin sekali dua kali sisanya pas harus ini nih Nah kalau misalnya ada yang bisa di sisa besok lu ambil gua ambil misalnya mati nih gua udah mati gua ambil bantian yang baru yang penting itu suhu sama bersih udah gitu aja kalau pakan cacingnya tapi kalau untuk ikan-ikan sebab karena biasanya kalau ada yang beli kan Coba tanya-tanya juga karena beberapa pembeli gua teman-teman yang yang bayar-bayar gua itu belum belum begitu tahu tentang asolot biasanya gue kasih tahu kayak gini jangan dikasih makan ikan apalagi kan hidup karena takutnya nanti kan itu berontak dan bisa melukai sel soal itu sebenarnya boleh asal contoh nih kayak ikan tuh yang boleh kasih makan sama dia itu bukan bukan makanan utama tapi cemilan jadi jadi beberapa cemilan yang gua tahu itu antara lain jangkrik dan ikan-ikan jangkrik juga bisa jangkrik boleh asal lu potong kakinya katanya kakinya tajam takut melukai organ dalamnya jadi gue potong-potongin dulu kejam sih memang gua sedikit menahan haru gua untuk potong-potong kakinya terus baru harus makan gitu terus ikan cerai misalnya ikan cerai ikan cetul ikan cetul ikan cetul ikan senang ikan cetul ikan senang ikan parit sama apa namanya dan cupang gila-gila ikan cupang pelihar ikan cupang itu pun harus lo pakai si pingset kalau lo lukasi makan si ikan cetul ikan ya terus terkhusus ikan jangan lu pulih dari perdagangnya harus lo kasih makan ke dia takutnya dia membawa parasit jadi lo harus treatment dulu atau lo pelihara sepas 2-3 hari 2-3 hari baru lo kasih makannya kasih ikannya ini gitu itu pun harus lo pakai si pingset kalau lo celupin gitu aja kayaknya nyampe nyampe kiamat dia gak kamu kedapet soalnya kan gak pilih bisa dia lemot gitu ya harus di suapi memang ada suapi berarti bisa ditarik juga kesimpulan sebenarnya makanan dia di alam itu bukan ikan ya Bang ya karena memang dia kalau makan kan dia kayak gini enggak sih temen-temen ya enggak sih ya enggak sih dia biasa aja hub gitu udah gitu oh hub biasa aja ya biasa aja oke mungkin kita aja ya tadi berarti tentang gue ulangi lagi nih suhu kualitas air dan lebar sini dan pakannya itu kacing tanah itu udah better banget lah better itu baik lebih baik ya temen-temen oke mungkin itu aja jadi dari panjangnya pembicaraan gua sama Bang Roland ini bener-bener ini ini setelah nge-tag video ini gua terinspirasi untuk bikin podcast ini gua jadi merasa seperti Om Deddy Kobuser ini gua nih ngobrol sama Bang Roland bahas aksolog udah kayak sampai ngomongin apa tadi jadi gitu temen-temen jadi yang mau gue sampaikan disini adalah eh sebelum kita memelihara sesuatu pelajari dulu pelajari dulu persiapkan dulu apa yang dia butuhkan baru kita ambil si dia gitu karena dia juga malu hidup yang butuh ya gimana ya kita sudah merenggut dia dari kebebasannya istilahnya harusnya jadi hidup di alam kita ambil kita pelihara di dalam kos-kos aning sumpak yang bau amis kan kayak gitu jadi kita bener-bener harus prepare ini gini temen-temen gua beberapa kali gerbek hewan kalo bahas anjing ya anjing aja kalo bahas burung perkutut ya burung perkutut aja kalo bahas gudai kuda aja ini bahas aksolot sampe ke motor sampe ke Marvel sampe ke Naruto ya kan udah 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 pada panjang pesan-pesan terakhir untuk aksolot lover ya intinya lu harus prepare dulu sebelum lu pelihara hewan jadi lu harus tahu dulu kebutuhannya apa karena kebutuhan hewan peliharaan atau pet atau apapun itu itu punya kebutuhan beda-beda contohnya aku punya punya abang-abangan juga disini bagian des videonya disini temen-temen nih videonya di atas bagian des pencerita rottweiler nah jadi dia fokus disitu jadi dia memang tahu kebutuhannya disitu kalo abang gua tadi itu yang namanya Bang Adi itu gak ada videonya jangan dibahas udah gak apa-apa dia suka aligator dia suka aligator abang-abang dia harus tahu kebutuhannya aligator boya bukan aligator dia priara bibas sih predator maaf karena gua gua enggak suka predator kejam ya 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 jadi gue juga yakin ya abang juga sebelum priara itu dia harus prepare apa aja yang diputuhin tank yang besar kebersihan segala macam ikannya dia tahu makarannya apa aja yang harus dikasih gitu-gitu sama juga abang kita juga namanya ades yang jadi reseller anjing dan juga paham ah breeder lu diri 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 sekaligus reseller reseller dia 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 tahu orangnya ada di kanan kamera ya dia dia bener-bener memahami maksudnya ikan eh ikan lagi anjing ini butuhnya apa kebutuhannya apa segala macem ya baru dia berani untuk pelihara bahkan menjual Oh jadi jangan cuma Oh gua suka beli ah beli ah suka lu punya cuan lu beli ya tapi lo enggak lu enggak bisa konsekuensi atas kebutuhan di apa lo nggak bisa menyisihkan waktu sebagi untuk lu ngerawat dia mending enggak usah nggak usah kasihan karena si Axolot ini masih masuk kategori hewan yang dilindungi di tempatnya di Meksiko gitu oke mungkin itu aja teman-teman tadi udah ada pesan dari bangunan eh ya jadi itu ya nggak mungkin gua ulang-ulang lagi bisa sampai satu jam nanti videonya eh terima kasih yang udah menonton ada kamera bang salam satu hobi dadah hai 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 Sub indo by broth3rmax